Intro Selamat siang pemirsa, kembali lagi di Cara Sehat. Di Cara Sehat kali ini saya akan memberikan tips bagaimana menghilangkan kantong mata. Kantong mata tentunya sangat mengganggu kita, mengganggu sekali penampilan kita, mata kita tuh kalau misalnya ada kantong matanya jadi terlihat lelah, seperti terkesan kurang tidur dan tidak fit. Nah berikut ini saya mempunyai beberapa tips yang sederhana yang bisa Anda lakukan di rumah, gimana caranya untuk menghilangkan kantong mata. Yang pertama, cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan sendok. Sendok ini terbuat dari logam dan sebelum sendok ini digunakan, sendok ini harus sudah didinginkan di lemari pendingin selama kurang lebih 30 menit. Nah setelah itu kita letakkan sendoknya di bawah mata, rasakan sensasi dingin yang ada. Nah sensasi dingin yang ada ini akan merangsang pembuluh darah di bawah mata untuk mengecil dan otomatis kehitaman pada sekitar mata akan mulai memudar. Yang kedua adalah dengan menggunakan mentimun. Pertama, kita harus cuci dulu mentimun ini sampai bersih, lalu kita kupas mentimunnya dan kita potong mentimun ini hingga kita mendapatkan irisan-irisan kecil. Lalu kita letakkan di atas kedua kelopak mata kita sambil berbaring. Nah mentimun itu sendiri kaya akan vitamin E dan dia akan membantu meremajakan kulit di sekitar mata dan juga menghambat penuaan dini dan kerutan pada wajah. Cara berikutnya adalah dengan menggunakan kentang. Sama seperti mentimun tadi, kentang ini kita cuci dulu sampai bersih, lalu kita kupas dan kita iris-iris sampai kita mendapatkan irisan yang kecil. Lalu kita letakkan irisan-irisan tersebut di atas kedua kelopak mata sambil berbaring. Kita diamkan selama kurang lebih 10 menit. Nah kentang itu sendiri kaya akan natrium dan natrium akan menjaga elastisitas dan kelumbaban kulit. Dan sangat baik untuk di daerah sekitar mata dan dia juga akan mengurangi kantong mata. Nah buah selanjutnya adalah wortel. Sama seperti buah-buah yang lain tadi, kita cuci dan kita iris kecil-kecil lalu kita letakkan di atas kedua mata sambil kita tiduran. Dan buah wortel sendiri ini kaya akan vitamin A dan vitamin C. Jadi akan membantu untuk menghilangkan mata panda. Dan yang terakhir jangan buang bekas teh hijau Anda karena teh hijau ini kaya akan antioksidan. Dan jika Anda meletakkan yang di bawah mata akan membantu menghilangkan dan menyamarkan kantong mata Anda. Nah itu tadi cara sehat bagaimana menghilangkan kantong mata. Hidup sehat dimulai dari cara-cara yang sederhana. Oleh karena itu kita mulai dari sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya.